Pendekar laknat jelit 13. Ibu dan anak. Seorang nona pik dan seorang nona tiaw, kata wanita itu, saat ini ditawan oleh Tian Chun, mencelakai nona poh. Tanda petik. Habis berkata ia terus berdiri. Dengan memandang kesegenap hadirin, wanita itu pun hendak melangkah pergi. Berhenti bentak siyauliong. Wanita berambut kebuah itu pun berhenti dan berpaling. Serunya, apakah Kongsun Siaw Hiap hendak memberi pesan lagi? Ya, sahut Siaw Leong, kasih tahu pada kedua suami istri iblis penakluk dunia. Ku beri waktu sampai matahari silam supaya kedua nona pik dan tiaw itu, Randa Busan serta Rit Heng Tutiang dan tokoh-tokoh yang ditawan itu dibebaskan semua. Wanita rambut kebuah itu tetawa hambar. Maksud Kongsun Siaw Hiap hendak mengadakan tukar-menukar antara nona poh dengan para tawanan itu? Anggaplah begitu sahut Siaw Leong, kalau tidak, jangan sesalkan aku bertindak ganas. Akan ku hukum mati secara pelahan-lahan putri kesayangannya mereka itu. Kalau Kongsun Siaw Hiap suka menukarkan nona poh kami dengan kedua nona pik dan tiaw, mungkin akan diluluskan tetapi kalau Randa Busan, It Heng Tutiang dan beberapa tokoh itu, mereka telah menyatakan sendiri hendak mengabdi kepada Tian Chun kami. Oleh karena mereka mengindahkan. Sekali akan kewibawaan dan kesaktian Tian Chun, iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Walaupun Tian Chun hendak membebaskan, mungkin mereka sendiri yang tak mau. Ngaco bentak Song Ling, manusia apakah iblis penakluk dunia dan istrinya itu? Ibu tak mungkin. Karena marah dan kalap, darah itu sampai tak dapat melanjutkan kata-katanya. Wanita berambut kelabuh hanya tertawa dingin, baiklah. Akanku sampaikan pesanmu itu. Tetapi bagaimana keputusan Tian Chun, aku tak berani mendahului. Tanda petik. Ia berhenti dan memandang Xiao Leong, serunya, harap Kong Sun Xiao hiap lekas minumkan obat itu kepada nona poh. Jika nona kami sampai terjadi apa-apa, bukan melainkan seluruh tawanan itu akan diludaskan pun kalian tentu tak ada seorang pun yang akan diberi hidup. Habis berkata, wanita berambut kelabuh itu mendengu seraya ayunkan langkah keluar. Setelah wanita itu lenyap, sekalian orang masih terlonggong tak dapat bicara. Si tinggi besar lubuki mondir-mandir di muka meja sembahyang. Hawa amarah dalam perutnya serasa mau meledak. Padri Liao Huan mengucap doa keagamaan. Dengan wajah tenang ia duduk di sudut ruangan seraya memandang lekat-lekat pada Xiao Leong. Saat itu Xiao Leong mencekal botol kecil berisi obat. Sesaat kemudian ia menghela nafas panjang lalu membuka sumbat. Botol. Isinya hanya setengah botol bubuk putih. Karena tak ada air dan mangkuk, sesaat ia termangu-mangu. Napas poh cengin makin memburu. Alisnya memancar warna hijau gelap. Menandakan bahwa racun sudah mulai bekerja, menjalari seluruh tubuhnya. Walaupun tiada tenaga untuk memandang Xiao Leong, namun kesadaran pikirannya masih baik, serunya, aku tak mau minum obat itu, aku lebih suka mati. Tanda petik. Benar, geram Xiao Leong, engkau minta mati tetapi aku ingin hidup, ia terus menampar kaki wanita itu. Walaupun hanya pelahan tetapi karena racun sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, tamparan itu membuat poh cengin pingsang seketika. Sesungguhnya Xiao Leong bukanlah seorang pemuda yang kejam. Tetapi ia sudah terlanjur benci setengah mati kepada poh cengin. Kalau dapat ingin ia mencincang wanita itu dan memakan hatinya atau minum darahnya. Tetapi saat itu ia tak dapat melakukan tindakan begitu. Karena iblis penakluk dunia sudah berhasil memperalat tokoh-tokoh sakti seperti Jong Leng Lojin, Lam Hei Sin Ni, Naga Terkurtuk, Harimau Iblis dan Randa Busan untuk mengacau dunia persilatan. Satu-satunya jalan untuk mencegah rencana kedua suami istri Durjana itu hanyalah anak perempuan mereka. Kalau wanita pemilik lembah itu dibunuhnya saat itu, iblis penakluk dunia dan istrinya tentu akan mengamuk dan akibatnya sukar dilukiskan lagi. Xiao Leong termenung beberapa saat sambil memegang botol obat itu. Kemudian ia memandang ke arah sekalian orang dan menanyakan siapa yang membawa air. Lubuki Maju menghampiri dan melolos kantong air pada pinggangnya, diserahkan kepada Xiao Leong, masih ada setengah kantong. Demikian Xiao Leong lalu menuang air dan obat bubuk. Ketika diaduk, baunya anjir, membuat orang mau muntah. Setelah itu Xiao Leong segera ngangakan mulut poh cengin lalu menuangkan air obat itu. Perut wanita itu terdengar berkerucukan dan tak berapa lama kemudian tubuhnya mulai bergeliatan, dahinya mengucurkan keringat hangat. Dan warna hijau gelap pada alisnya pun mulai hilang. Kedua pipinya makin merah. Rupanya racun telah hilang. Kira-kira sepeminum teh lamanya, poh cengin siuman. Tetapi masih lemah dan tak henti-hentinya merintih. Hampir setengah hari ia bergeliatan meregang-regang. Ia paksakan diri memandang Xiao Leong dan berkata tersendat, Xiao Leong, minta tolong padamu sebuah hal maukah? Katakan. Lepaskan, tali yang mengikat, tanganku ini. Xiao Leong kerutkan alis. Ia sudah tak percaya lagi kepada wanita itu. Walaupun keadaannya lemah lu ngelai tetapi ia tetap curiga jangan-jangan wanita itu hendak memasang siasat. Kalau wanita itu sampai bebas, bukankah menimbulkan banyak kemungkinan? Mungkin akan melarikan diri dan mungkin akan melakukan hal-hal yang tak terduga lainnya. Tak apalah kalau engkau menderita sedikit dulu. Asal kedua orang tuamu mau meluluskan permintaanku agar para tawanan itu dibebaskan, engkau tentu segera mendapat kebebasan juga sahutnya. Poh Cheng In menghela nafas, engkau sungguh. Kejam, benar, benar, sedikit pun tak mempunyai rasa. Kecintaan, ia terus pejamkan matel lagi. Saat itu hari pun sudah lohor. Tetapi karena cuaca mendung tampaknya ruangan itu sudah mulai gelap. Mayat si mulut besi Ong Tiat Goh sudah digotong ke sudut. Wajahnya berwarna hitam gelap. Suatu pertanda betapa ganas racun yang telah merenggut jiwanya itu. Sekalian orang diam semua. Hanya wajah mereka tampak mengerut seperti orang berpikir keras. Kini Song Ling sudah mengetahui pribadi Xiao Leong. Bukan saja kemarahannya lenyap, pun darah itu juga menaruh simpati kepadanya. Darah itu menghampiri ke tempat Xiao Leong dan duduk di sisinya. Aku tadi salah sangka. Apakah engkau tak marah? Katanya tersekat. Saat itu pikiran Xiao Leong tengah dicurahkan untuk mencari jalan menghadapi suasana pada saat itu. Sampai darah itu menghampiri dan duduk di samping, ia tak mengetahui sama sekali. Ia baru gelagapan setelah mendengar kata-kata si darah. Lalu cepat-cepat menyahut, aku bukan orang yang berhati sempit. Harap Nona jangan pikirkan hal itu. Song Ling tertawa. Ia memandang lekat pada Xiao Leong, ujarnya, ih, seri wajahnya sudah cerah. Apakah lukamu sudah sembuh? Xiao Leong tertawa masam, pikirnya, lukaku ini paling tidak 4-5 hari baru sembuh. Masakan begini cepat sudah bisa pulih. Tanda petik. Lalu ia menanyakan bagaimana dengan luka Song Ling sendiri. Darah itu menjawab sudah baik. Tetapi nada ucapannya rawan seperti tak mau bilang terus terang kepada Xiao Leong. Xiao Leong memandangnya tajam dan terkejutlah ia. Wajah darah itu tampak lesi kebiru-biruan, matanya tak bersinar dan kedua tangannya gemetar. Suatu pertanda bahwa darah itu masih menderita luka dalam. Melihat itu Xiao Leong segera minta si darah lekas bersemedi memulangkan kesehatannya. Sudahlah, jangan engkau memikirkan lain orang. Engkau sendiri juga harus beristirahat tukas Song Ling. Xiao Leong tersenyum, terus terangku katakan. Aku memang telah mendapat rejeki yang luar biasa. Makan buah imbiang som yang berumur ribuan tahun dan minum darah dari binyawak purba dalam kerak gunung. Dan, dia hendak mengatakan bahwa pendekar laknat pepun sudah menyalurkan seluruh tenaga murninya kepadanya. Tetapi segera ia menyadari bahwa keterangan itu tak perlu. Maka buru-buru ia berganti kata, dan lagi aku pun sudah memperoleh ilmu pelajaran sakti Tian Kong Xin Kang. Sejam beristirahat saja, sama dengan orang biasa beristirahat satu hari. Apalagi lukaku sudah diobati oleh ibu nona. Song Ling tertawa, aku pun juga sudah memiliki dasar ilmu tenaga sakti Tian Xin Kang. Lukaku ini juga tak jadi soal. Darah itu memandang ke arah Poh Cheng In, tanyanya, apakah dia benar puteri dari suami istri Durjana itu? Sio Leong mengangguk, benar, asal dia jangan sampai lolos, sekalipun iblis penakluk dunia hendak menggunakan siasat apapun, tentu kita dapat mengatasi. Song Ling masih belum jelas tentang ucapan Poh Cheng In tentang racun jong tok dan pembicaraan wanita berambut kelabu tadi. Maka bertanialah darah itu, apakah wanita itu juga seganas ibunya, Dewi Raka? Sio Leong tiba-tiba merasa geli, sahutnya, mungkin lebih ganas dari ibunya. Rupanya Poh Cheng In dengar juga pembicaraan itu. Ia membuka mata memandang Sio Leong lalu menghela nafas dan pejamkan mata lagi. Diam-diam Sio Leong terkesiap. Ia merasa menyesal karena telah menyiksa batin seorang perempuan yang sudah tak berdaya. Ia menyadari perbuatan itu tidak kesatria. Maka ia tak mau lanjutkan kata-katanya lagi. Suasana hening lelap. Saat itu Liao Huan Sian Su yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba berteriak, Kongsun si cu. Sio Leong gelagapan. Memang sejak tadi ia hampir melupakan paderi itu. Maka buru-buru ia menyaut. Paderi Liao Huan tertawa, Hampir sepuluh jam perempuan siluman merah ini berada dalam tanganku, hampir saja beberapa kali meloloskan diri. Tetapi ku tahu betapa pentingnya wanita ini untukmu. Maka aku selalu menjaganya keras dan akhirnya dapat menyerahkan kepadamu. Paderi sakti itu sungkan sekali bicaranya. Suatu hal yang membuat Sio Leong heran. Ia masih ingat betapa dingin sikap paderi itu ketika bertemu padanya. Mengapa sekarang berubah begitu ramah? Terima kasih Loh Sian Su, sahutnya. Tak perlu si cu berterima kasih kepadaku. Bahkan akulah yang harus lebih dulu mengaturkan selamat kepadamu. Sio Leong menghela nafas panjang. Apakah hal yang terjadi pada diriku sampai Loh Sian Su hendak mengaturkan selamat kepadaku? Omi Tohut, ucap Loh Hoan Sian Su, si cu telah beruntung mendapat pusaka yang tiada keduanya di dunia ilmu sakti Tian Kong Sin Kang. Kelak si cu tentu menjadi jago nomor satu di dunia persilatan. Bukankah hal itu pantasku haturkan selamat? Sio Leong tertegun. Namun ia masih menghela nafas. Ah, Loh Sian Su hanya tahu aku telah mendapatkan Tian Kong Sin Kang, tetapi tahukah tiba-tiba ia menganggap tak perlu mengatakan keadaan dirinya kepada paderi sakti itu. Maka ia tak mau melanjutkan kata-katanya. Lio Hoan tersenyum, walaupun saat ini si cu mempunyai kesulitan, tetapi semuanya akan berjalan selamat. Sio Leong kicupkan Matu Enggan, ujarnya, terus terangku katakan, bahwa ilmu Tian Kong Sin Kang itu belum dapatku pelajari dan jiwaku sudah seperti lilin tertiup angin. Ditambah pula dengan sepak terjang kedua suami istri iblis penakluk dunia. Aku tak dapat meramalkan bagaimana jadinya nanti. Bahkan mungkin saat ini, kita tak dapat selamat keluar dari ruang ini. Tanda petik. Lio Hoan tertawa keras, ah, si cu memang cemas berkelebihan. Jangan lagi ada barang tanggungan berupa siluman baju merah ini, sekalipun tak ada sandura, masakan si cu takut. Timbulah rasa malu dalam hati si Lio Leong. Sesaat ia tak dapat bicara. Jauh aku datang kemari, adalah karena hendak membela kepentingan dunia persilatan. Selain itu, aku hendak minta bantuan si cu. Si Lio Leong terkejut. Pikirnya, dia tak kenal dengan paderi itu. Bahkan pernah bertempur tetapi mengapa sekarang hendak minta bantuannya? Menilik sikap Lio Hoan yang terkejut karena mengetahui ia telah memiliki ilmu sakti Tian Kong Xin Kang, Ia duga paderi itu tentu serupa dengan Lem Hei Sin Ni dan lain-lain orang ialah merasa gentar. Aku belum kenal dengan Lo Sian Su. Mengapa Lo Sian Su hendak minta tolong padaku? Tanyanya. Dengan terus terang, Lio Hoan menyahut, walaupun belum kenal pada si cu tetapi kenal akan ilmu Tian Kong Xin Kang. Terus terang hendak ku katakan. Jika bukan karena ilmu Tian Kong Xin Kang itu, tak nanti aku datang ke sini. Ah sayang Lo Sian Su agak terlambat. Tian Kong Xin Kang telah kuperoleh dan Lo Sian Su terpaksa harus kembali dengan tangan kosong. Xiao Liong tertawa dingin. Lio Hoan tertawa, sama sekali tidak terlambat. Bahwa Tian Kong Xin Kang si cu yang mendapatkan, sungguh patut. Membuat orang girang. Menandakan bahwa segala apa di dunia ini memang sudah mempunyai ketentuan sendiri. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, Sama sekali aku tak mempunyai kemilikan apa-apa, melainkan hanya hendak minta bantuan si cu akan sebuah hal. Entah apakah yang Lo Sian Su hendak suruh aku mengerjakan itu? Kata Lio Hoan, sehabis si cu menyelesaikan urusan si cu, ku minta si cu datang ke gunung Tian San. Dengan pinjam ilmu Tian Kong Xin Kang yang si cu miliki, untuk menghimpaskan cita-cita dalam hidupku yang belum terlaksana. Dengan metu meminta, Lio Hoan menatap Sian Leong, ku jamin, bantuan si cu itu akan merupakan pahala yang tiada ternilai harganya. Sio Leong tak mempunyai selera untuk menanyakan urusan IU. Karena ia sudah merasa bahwa hidupnya takkan lama. Banyak beban kewajiban di bahunya tetapi apa daya, tenaganya sudah tak mencukupi lagi. Akhirnya ia menyahut dengan tertawa rawan, asal aku masih hidup di dunia, tentulah akan ku lakukan perintah Loh Sian Su itu. Ucapan seorang lelaki, terpaku laksana sebuah gunung. Harap si cu jangan menyesal seru Lio Hoan. Sio Leong tertawa-tawar, besuk pertengahan musim rontok tahun depan, apabila aku masih hidup, tentu akan ke gunung Tian San melaksanakan permintaan Loh Sian Su. Tetapi, ia menghela nafas, ah, sekalipun mendapat. Berkah dari Allah, hidupku pun hanya sampai pada pertengahan musim rontok tahun depan. Habis berkata ia memandang ke arah poceng in telapi tak bicara apa-apa. Lio Hoan tertawa tak acuh, dengan janji ini, si cu telah meluluskan permintaanku. Saat itu Lubuki yang sejak tadi berjalan mondar-mandir di ruangan, rupanya sudah habis kesabarannya segera ia menghampiri Sio Leong dan berseru lantang, Kongsun Sio Hiap, apakah kita tetap menuneguh di sini saja? Lalu saudara lu mempunyai pendapat bagaimana Sio Leong balas bertanya. Jika menurut pendapatku, lebih baik kita menerobos keluar. Bila bertemu kedua suami istri Durjana itu, kita tempur saja agar lekas dapat kita ketahui mati atau hidup. Lebih baik begitu daripada dadaku terhimpit kesesakan hawa amarah. Lubuki, orangnya tinggi besar, tenaganya gagah perkasa dan wataknya berangasan. Memandang keluar, Sio Leong tak tahu saat itu sudah jam berapa maka ia menanyakan hal itu kepada Lubuki. Saat ini tentunya matahari sudah terbenam, sahut Lubuki. Telah kuminta kepada wanita berambut kebuah itu untuk menyampaikan kepada IBS penakluk dunia, bahwa setelah matahari terbenam harus membebaskan para tawanan. Lubuki cepat menukas, ah, tak mungkin. Menilik kelicikan kedua iblis itu. Aku pun sudah tahu kalau mereka tentu takkan berbuat begitu. Tetapi sekalipun hendak tinggalkan tempat ini kita juga harus tunggu sampai hari baru agak aman, kata Sio Leong. Lio Huan Sian Su tiba-tiba menyelutuk, menurut umatku, paling lama dalam waktu sejam, tentu akan terjadi perubahan. Kedua suami istri Durjana itu tentu sudah siapkan rencana untuk menghadapi kita. Rupanya pendapat paderi sakti itu disetujui sekalian orang. Jika mereka bersabar menunggu, tantulah pihak iblis penakluk dunia tak dapat tinggal diam. Terutama adalah Song Ling yang gelisah. Seumur hidup, belum pernah ia berpisah sehari pun dengan ibunya. Tak kira kalau ibunya telah ditawan iblis penakluk dunia sehingga hancur luluhlah hati darah itu. Ia paksakan diri untuk melakukan pernafasan beberapa saat. Setelah itu ia membuka match lagi dan memandang Sio Leong. Saat itu ruangan makin gelap. Rupanya sudah petang hari. Tiba-tiba terdengar suara tertawa nyaring memanjang. Jelas orang itu menggunakan ilmu tertawa mengacau gelombang udara sehingga sukar diduga berapa jauhnya jarak orang itu. Tetapi Sio Leong dan sekalian kawan-kawan mengetahui bahwa yang tertawa itu adalah iblis penakluk dunia. Begitu pula mereka pun dapat menerka bahwa iblis itu berada dalam biara tua situ. Sekalian orang pun menyadari bahwa tertawa itu merupakan tanda permulaan musuh hendak bertindak. Teganglah seketika hati mereka. Segera mereka siap-siap. Setelah memberi isyarat, Sio Leong dan Song Ling mengambil tempat, duduk di kanan-kiri poh Cheng En. Selekas tertawa itu lenyap, terdengarlah suara bentakan menggeledek, laknat tua sekalian orang terkesiap. Sio Leong berdebar-debar. Ia duga iblis penakluk dunia tentu sudah mengetahui rahasia penyamarannya. Kalau tidak, mengapa dia memanggil dengan sebutan begitu? Syukurlah iblis penakluk dunia tak melanjutkan panggilan itu dan tertawa lagi. Tiba-tiba ia berseru dengan lain panggilan, Kongsun Hiap Su. Sio Leong hendak menjawab tetapi lubuki tak dapat bersabar lagi terus membentak, iblis tua, jangan coba-coba jual tingkah di hadapan tuan besarmu. Kalau berani hayo keluar dan bertempur secara terang-terangan saja. Iblis penakluk dunia telap tertawa, aku tak punya tempo adomuyut dengan kalian. Ketahuilah, engkau tak pantas bicara dengan aku. Rambut dan jenggot lubuki meregang tegak. Dengan menggemhor kerasia terus mencabut cambuk besi dan hendak menerjang. Tetapi dibentak Sio Leong supaya berhenti. Si tinggi tertegun dan tegak terlongong. Kalau dalam soal kecil tak dapat menahan perasaan, pekerjaan besar tentu terbengkalai. Kalau saudara hendak maju semahalnya sepenggal anay-anay membentur api. Mengantar jiwa secara sia-sia. Lebih baik bersabar dulu beberapa saat lagi, kata Sio Leong. Keadaan saat ini, lambret atau laun tentu harus bertempur. Mengapa tak sekarang saja kita menyerbu keluar teriak lubuki. Musuh di tempat gelap dan kita di tempat terang. Menyerbu dengan membabi buta, hanya akan mengantar diri ke dalam jebakan si iblis. Tetapi jika berlaku tenang menunggu gerakan lawan, sekurang-kurangnya kita dapat menahan musuh. Kata Sio Leong. Sian Chai. Sian Chai sahut Leong Hoan, Kongsun Sio Hiap benar tak kecewa menjadi pewaris ilmu sakti Tian Kong Xin Kang. Walaupun lubuki sudah makin percaya bahwa Sio Leong memang telah memperoleh ilmu Tian Kong Xin Kang yang sakti, tetapi karena belum menyaksikan sendiri anak muda itu menggunakan ilmu sakti tersebut, diam-diam lubuki merasa penasaran. Ia mendengu selalu berputar tubuh tak jadi menerobos keluar. Terdengar kata-kata iblis penakluk dunia pula, Buddha Shikong Sun, baik bertanding silat maupun kecerdasan, aku tak mungkin kalah dengan engkau. Hanya peristiwa engkau berhasil menemukan kitab pusaka Tian Kong Xin Kang itulah yang membuat aku kagum tak terhingga. Tetapi aku tetap mempunyai daya untuk menghadapi engkau. Karena kitab pusaka itu sudah terlanjur engkau ambil, maka tiada jalan lain kecuali membunuhmu sebelum engkau dapat mempelajari ilmu itu. Xiao Liong tertawa dingin. Ia pun gunakan mengacau gelombang hawa, tertawa, iblis tua, batas tempo yang kuberikan sudah habis. Jika tak mau menurut perintahku, jangan menyesal kalau kubunuh putrimu. Iblis penakluk dunia tertawa keras, Buddha Kong Sun. Selama hidup aku tak pernah menerima tekanan orang. Selembar rambut anakku engkau rontokan, tentu akanku siksa para tawanan itu dengan kary yang ganas. Tiba-tiba poh Cheng Nen bergeliat dan berseru keras, Yah, jangan hiraukan dia. Lekas bunuh saja semua orang tawanan itu. Jika ayah mau membunuh kedua gadis itu berarti ayah sudah membalaskan sakit hatiku, karena aku toh harus mati. Tanda petik. Siauliong marah. Ia segera menutup jalan darah perempuan itu sehingga ia tak dapat berkutik kecuali masih dapat bernafas saja. Iblis penakluk dunia tertegun sampai lama baru membentak, Buddha Kong Sun, akan kuturut permintaanmu untuk membebaskan para tawanan itu. Habis berkata, iblis penakluk dunia termangu-mangu sehingga keadaan dalam ruang biara rusak itu sunyi senyap lagi. Saat itu hari pun sudah gelap. Angin musim merontok menderu-deru di luar biara itu. Tetapi Siauliong dan sekalian rombongannya tetap dapat melihat jelas keadaan di sekeliling situ. Sepeminum teh lamanya, tiba-tiba Lubuki berseru, ada orang datang kemari. Ternyata orang tinggi besar itu menunggu di muka pintu. Jika ada orang datang, dialah yang pertama melihatnya. Karena khawatir meninggalkan Poh Cheng Nen dari tempatnya jauh dari pintu maka ia tak dapat melihat jelas siapa pendatang itu. Berapa orang tanyanya. Dengan masih mermandau keluar biara, si tinggi besar menyahut, hanya seorang. Siauliong berpaling ke arah Lio Hoan dan melambaikan tangan, harap Loh Sian Su suka datang kemari. Lio Hoan tiba-tiba melayang ke samping Siauliong. Sekalian orang terpesona melihat gerakan paderi sakti itu. Dengan masih duduk, tubuhnya melambung sampai 2 meter tingginya dan keiika melayang di samping Siauliong ternyata paderi itu masih duduk. Sedikitpun posisi duduknya tak berubah. Siauliong dan Song Ling pun terbeliak kaget. Pesan si Cu apakah yang perlu ku sampaikan tanya Lio Hoan. Perempuan itu ku serahkan lagi Loh Sian Su untuk menjaganya jika musuh berani menyerang kita, lekaslah tutup jalan darahnya. Dalam mengucapkan kata-kata yang terakhir, Siauliong sengaja perkeras suaranya. Paderi Lio Hoan mengiakan. Siauliong cepet melesat ke samping pintu. Ah, ternyata gerombolan yang datang itu berjumlah hanya seorang. Siauliong kejut-kejut girang ketika mengetahui pendatang itu bukan lain adalah randa busan. Randa busan berhenti di muka pintu biara. Setelah itu baru pelahan-lahan ayunkan langkah menuju ke ruang biara. Buru-buru Siauliong memberi hormat. Ah, akhirnya Bibi kembali juga. Putri Bibi, aku dan sekalian kawan-kawan amat mencemaskan sekali nasib Bibi. Kemudian ia berpaling ke arah Song Ling yang duduk di sudut ruang. Darah itu ternyata terlongong memandang ibunya. Dan pada lain kejap ia terus lari menghampiri seraya berseru gemetar. Mah, jika engkau tak kembali, aku tentu mati kebingungan. Ia terus jatuhkan diri dalam pelukan ibunya dan menangis terseduh-seduh. Randa busan juga berduka sekali. Di peluknya Seng Putri Seraya menghibur, nak, jangan menangis. Hati kutak keruan rasanya. Wanita itu menarik kerudung sutra yang menutupi mukanya lalu mengusap air mata putrinya. Tiba-tiba terdengar pula suara tertawa nyaring dari iblis penakluk dunia. Seketika wajah Randa busan berbah. Sepasang matanya memeringas memandang sekalian orang. Wajahnya tampak menyeramkan sekali. Alisnya memancar sinar pembunuhan. Pada saat matanya tertumbuk pada tubuh poh chengen yang menggeletak di tanah, ia segera menghampiri. Langkahnya amat syarat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas tiga ding di tanah. Melihat itu siyauliong cepat melesat ke muka wanita itu, serunya, Ciam Pua, engkau. Menyingkirlah. Bentak Randa busan. Sungling yang masih menggelendot di bahu Randa busan, juga cemas melihat keadaan ibunya. Sambil menarik lengan kiri ibunya, ia berseru, Mah, engkau ini bagaimana? Engkau mau apa? Randa busan tertegun, membelai rambut Sungling. Nak. Belum selesai ia mengucap, tiba-tiba terdengar pula suara tertawa iblis penakluk dunia melantang panjang. Seketika tubuh Randa busan gemetar lalu menarik lengannya yang dicekal Sungling dan memandang pula ke arah Poh Ceng In. Sesaat ia lanjutkan langkah maju menghampiri lagi. Melihat itu siyauliong buru-buru berseru kepada Liao Hoan Sian Su, lekas buka jalan darah wanita siluman itu dan tamparlah sekeras-kerasnya lukanya. Saat itu Randa busan sudah berada setombak jaraknya dengan Liao Hoan Sian Su dan Poh Ceng In. Suatu jarak yang tepat untuk menyerang. Liao Hoan menatap lekat pada Randa busan tetapi ia pun menurut perintah siyauliong untuk membuka jalan darah Poh Ceng In lalu secepat kilat menampar telapak kaki Poh Ceng In yang terluka. Begitu terbuka jalan darahnya, Poh Ceng In hendak membuka mulut. Tetapi sebelum sempat berkata apa-apa, kakinya ditampar. Ia menjerit ngeri dan pingsan lagi. Secepat itu siyauliong lalu gunakan ilmu mengacau gelombang udara, mementa iblis penakluk dunia, iblis tua, apakah engkau benar-benar tak menghendaki anak perempuanmu? Iblis penakluk dunia tertawa nyaring, budak, aku hanya menurut kata-katamu untuk membebaskan tawanan. Tiba-tiba dari jauh terdengar beberapa jeritan ngeri. Siyauliong terkesiap dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tak asing dengan nada suara itu. Ya, tak salah lagi. Mawar putih dan tiaubok kun. Siyauliong kertak gigi. Wajahnya berubah pucat dan keringat dingin mengucur deras. Iblis tua, hentikanlah bentaknya kepada iblis penakluk dunia. Kalau begitu engkau pun jangan menyiksa Cheng Ji. Aku menurut kata-katamu untuk membebaskan tawanan satu persatu, seru iblis penakluk dunia dengan nada longgar. Saat itu jeritan mawar putih dan tiaubok kun pun berhenti. Randa Busan memandang lekat-lekat pada Siyauliong. Tiba-tiba ia mendengus dingin merentang kedua tangannya terus menyergap ke tempat poh Cheng In. Siyauliong terkejut. Ia menyadari bahwa Randa Busan berada di bawah ilmu sihir iblis penakluk dunia. Sama halnya dengan Lem Hei Sin Ni, Jong Leng Lo Jin dan lain-lainnya. Randa Busan tentu mendapat perintah untuk merebut poh Cheng In. Kalau poh Cheng In yang akan dijadikan Sandra itu sampai direbut kembali oleh iblis penakluk dunia, akibatnya tentu hebat. Gerakan menyambar dari Randa Busan itu aneh dan dasyat. Siyauliong tak sempat banyak berpikir lagi. Ia menghantam kedua lengan Randa Busan. Terpancar sinar keemasan dan Randa Busan segera terpental tiga langkah ke belakang. Dan saat itu paderi Liao Hoan pun sudah menyambar poh Cheng In terus di bawah mundur beberapa langkah ke belakang. Setitik pun Randa Busan tak menyangka bahwa ia bakal dipukul Siyauliong. Marahlah ia. Dengan mata memberingasi ia menatap Siyauliong, mendengus dingin lalu mengangkat hendak menghantamnya. Sengling gugup dan cemas, ia menarik tangan Randa Busan sekuat-kuatnya seraya meratap. Mah, mah. Ternyata Randa Busan walaupun lenyap kesadaran pikirannya, namun masih tetap teringat dan tak lupa pada anaknya. Ia kerutkan dahi lalu turunkan tangan kanan. Nak, mengapa engkau hari ini? Mengapa engkau mengurusi urusanku? Sengling banting-banting kaki serunya. Mah, apakah engkau benar-benar linglung? Mengapa hendak menghantamnya? Apakah engkau lupa kalau pernah menolong jiwanya diakan orang baik? Randa Busan kerutkan alis, membentaknya. Nak, engkau tak mengerti hal ini. Dengarkan omonganku. Aku telah mencarikan tempat yang baik bagimu. Kita berdua akan dapat menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Dengan berlinang-linang air mata, Sengling menangis, Mah, apakah yang engkau maksudkan? Menter Randa Busan berkeliar dan memandang ke arah Poh Chengin lagi, lalu menudingnya, setelah mamah merebutnya, segera akan kuajakmu tinggalkan tempat ini. Habis berkata ia terus menghampiri ke tempat Liao Hoan Sian Su dan Poh Chengin. Mah, ingatlah. Mengapa engkau sampai disesatkan mereka? Teriak Sengling seraya menarik ibunya. Karena tak menduga akan ditarik dan Sengling pun menarik dengan sekuat tenaga, Randa Busan terhuyung-huyung mundur beberapa langkah dan hampir rubuh. Setelah berdiri tegak, dengan wajah mebeku dingin, Randa Busan melengking, Nak, apakah engkau benar-benar hendak menentang ibumu? Kata-kata itu penuh mengandung kemaranan. Sio Leong yang menyaksikan peristiwa itu, gelisah bukan main. Buru-buru ia berseru kepada Sengling, menganjurkan darah itu supaya berusaha menyadarkan pikiran Randa Busan agar ingat akan peristiwa yang lain. Sengling menurut. Ia segera memeluk ibunya, Mah, apakah engkau masih kenal pada anakmu? Randa Busan terpukau. Alisnya mengerut penuh kedukaan. Ia paksakan tertawa, Anak tolong oceh apa engkau? Dua butir air mata menitik turun dari kelopak wanita itu. Lalu katanya rawan, Mama hanya mempuanyai seorang putri tunggal masakan aku bisa lupa kepadamu. Melihat ibunya dapat disentuh perasaannya, darah itu buru-buru menyusuli kata-kata lagi, Apakah Mama masih ingat mengapa kita datang kemari? Randa Busan menatap lekat wajah putrinya sampai beberapa jenak. Kemudian berkata, Anak tolong, Mengapa engkau masih bertanya yang tidak? Pertama, kami hendak mencari pendekar laknat untuk membalas dendam sakit hati ayahku. Kedua, walaupun kita tak kepingin mendapatkan kitab pusaka Tian Kong Xin Kang, Tetapi kita akan berusaha supaya ilmu sakti itu jangan sampai jatuh ke tangan kedua durjana iblis penakluk dunia. Wajah Randa Busan makin terlongong. Matanya berkeliaran beberapa kali dan tiba-tiba ia menghela nafas panjang. Sengling mengguncang-guncang tubuh ibunya pelahan-lahan, Kata-kata itu, bukankah mama sendiri yang mengatakan kepadaku? Mama sering mengatakan, Perjalanan hidup di dunia ini penuh aral bahaya. Hati manusia banyak yang culas di dunia persilatan penuh dengan duri dan perangkap. Tetapi mengapa mama sendiri sampai kena ditipu orang? Rupanya kata-kata Sengling itu dapat menyentuh nurani Randa Busan. Ia hanya terlongong-longong tak berferkata apa-apa. Hati Siauliong ikut rawan menyaksikan adegan itu. Hampir saja ia mengucurkan air mata. Ia pernah ditolong oleh wanita dari busan itu. Ia anggap wanita itu selain berilmu silat sakti, pun luas sekali pengetahuannya. Seorang wanita yang dapat digolongkan tingkat ciampu. Siauliong serasa disayat semilu hatinya melihat wanita itu sampai kena diperalat suami istri durjana iblis penakluk dunia. Siauliong menyurut mundur ke samping Liao Huan, katanya, Randa busannya tak telah dikuasai iblis penakluk dunia. Sebagai seorang yang luas pengalaman, bagaimana pendapat Losians untuk menolongnya? Liao Huan geleng-geleng kepala, aku tak faham ilmu hitam, dan lagi menilik kesadaran pikirannya masih belum lenyap sama. Sekali, mengapa ia sampai tak dapat membedakan golongan hilam dengan putih? Mengapa ia begitu linglung mau melakukan perintah iblis penakluk dunia? Hal ini benar-benar membingungkan pikiranku. Sebaliknya dapat menawannya hidup dan pelahan-lahan memeriksa keadaannya. Mungkin kita akan dapat menemukan sumber penyakitnya. Siauliong mengelah nafas, Randa busan adalah pewaris ilmu Yali Sien Keng. Merupakan tokoh kelas satu dewasa ini. Untuk menangkapnya, bukanlah suatu hal yang mudah. Melihat mamahnya masih belum sadar. Seng Ling menjerit, Mah, masakan engkau tak tahu bahwa kedua suami istri iblis penakluk dunia adalah durjana yang membahayakan dunia persilatan. Di tengah malam yang sunyi, kembali terdengar gelak tertawa nyaring dari iblis penakluk dunia. Randa busan kerutkan alis. Selekas tertawa itu berhenti, tiba-tiba wajah wanita itu berubah dan mementak Seng Ling dengan bengis, Nak, jangan sembelarangan bicara. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka adalah dua tokoh besar pada zaman ini. Jangan engkau hina semua maumu sendiri. Tanda petik. Berhenti sejenak ia berkata lagi, aku telah mengatur segala sesuatu untukmu. Kutanggung engkau tentu akan bahagia. Tak nanti engkau mengalami nasib seperti mamah dahulu. Tukas Seng Ling, bukankah dahulu mamah telah memberi nasihat dan pelajaran padaku? Mah, apakah hengku tak ingat lagi? Randa busan menghela nafas. Ah, itu memang kesalahan mamah yang dulu. Mah, mengapa engkau makin lama makin linglung teriak Seng Ling seraya menggoncang-goncangkan tubuh ibunya? Randa busan deliki mata. Sekonyong-konyong ia menampar muka darah itu. Plak karena tak menyangka. Akan ditampar ibunya, Seng Ling tak berjaga-jaga dan pipinya termakan tamparan. Seketika matanya berbinar-binar-binar-binar, kepala pening, mulut mengucurkan darah. Rupanya Randa busan masih belum puas. Ia mendorong tubuh puterinya hingga terhuyung-huyung beberapa langkah, lalu maju menghampiri Liao Hoan. Sambil mendekat pipi sebelah kanannya yang sakit, Seng Ling menjerit, mah, jangan darah itu terus melesat. Ketempat Randa busan. Siauliong terkejut. Ia tahu bahwa Randa busan memang sudah dikuasai iblis penakluk dunia. Pikiran wanita itu sudah linglung. Jika Seng Ling tetap melibatnya, Randa busan tentu marah dan lupa. Wanita Iiu tentu akan turun tangan sungguh-sungguh kepada puterinya sendiri. Nona, mundurlah Siauliong cepat berseru mencegah Seng Ling seraya loncat menarik darah itu dengan tangan kiri dan tangan kanan mendorong bahu Randa busan. Liao Hoan pun tangkas sekali. Pada saat Randa busan hendak merebut Poh Ceng In, cepat sekali paderi itu sudah membawanya menyingkir. Karena kedua tangannya diikat ke belakang punggung dan kakinya terluka. Poh Ceng In tak dapat berbuat apa-apa ketika. Paderi Liao Hoan yang bertubuh kurus itu membawanya kian kemari. Randa busan marah sekali. Dengan melengking nyaring ia tinggalkan Poh Ceng In yang dibawa Liao Hoan. Berputar tubuh ia memandang Siauliong tajam. Kini ia tumpahkan kemarahannya kepada pemuda itu. Secepat kilat ia menghantam kepala pemuda itu. Siauliong terkejut. Ia menyadari bahwa pukulan wanita itu bukan olah-olah hebatnya. Tak mau ia menangkis dan buru-buru loncat menghindar ke samping seraya mendorong lagi bahu wanita itu. Seng Ling pun makin bingung. Ia menangis dan meraung-raung. Melihat Siauliong bertempur dengan mamahnya, darah itu cepat lari menyerbu ke muka, jangan menukai mamahku. Ah! Sekalipun terpaksa harus berkelahi, tetapi Siauliong masih sadar pikirannya. Ia tahu bahwa randa busan itu pernah menolong jiwanya. Ia tahu pula bahwa wanita itu memang bertindak di luar kesadaran pikirannya sendiri karena telah dibius oleh iblis penakluk dunia. Maka beapapun halnya, ia tak mau mencelakai wanita itu. Hanya saja ia mempunyai kesulitan. Randa busan memiliki ilmu saktiali Sin Kang, adakah ia mampu menandingi dengan ilmu Tian Kong Sin Kang yang baru dipelajari kulitnya itu? Apalagi ia masih menderita luka dalam yang parah. Untunglah dalam melancarkan serangan itu gerak randa busan tidaklah seperti orang sehat melainkan agak ketolol-tololan. Ketika kedua pukulan saling beradu, randa busan dan Siauliong sama-sama mundur beberapa langkah. Randa busan menatap Siauliong dengan matu berapi-api seraya berkata seorang diri, Tian Kong Sin Kang, benar-benar Tian Kong Sin Kang tiba-tiba ia menghantam lagi. Siauliong mengandalkan kelincahan untuk menghindar Tian kemari. Setempo balas menyerang dari samping untuk mendesak wanita itu mundur. Dalam sekejap mata, ia sudah lancarkan lebih dari 20 jurus. Angin menderu-deru, debu berhamburan. Seng Ling tak henti-hentinya menjerit dan menangis. Bermula Siauliong masih khawatir kalau tak mampu menghadapi. Tetapi setelah 20 jurus berlalu, timbulah kepercayaannya. Ia merasa bukan saja luka dalamnya tidak kambuh, pun ilmu Tian Kong Sin Kang yang baru dipelajari sedikit itu, terasa tambah maju. Saat itu ia merasa, setiap pukulan atau tutukan jari serta tamparan, lebih dasyat dari semula. Dan yang lebih menggirangkan, setiap gerakan yang dilancarkan, tak perlu harus memikir lama. Sambil bertempur dengan randa busan, otak Siauliong berusaha keras untuk mengingat isi pelajaran kitab Pusaka Tian Kong Sin Kang. Teringat ia akan sebaris kata-kata yang terdapat dalam kitab itu keinginan timbul dari pikiran. Pikiran tembus pada hati. Apabila semangat dan keinginan bersatu, hati dan semangat saling kontak, maka lahirlah. Dalam tenang timbul gerak, dalam gerak timbul tenang. Dan lain-lain. Berkat otaknya yang cerdas, dapatlah Siauliong menyelami kata-kata dalam kitab itu. Seketika meluaplah kegirangannya. Seketika gerakannya makin cepat. Ia berlincahan mengepung randa busan. Si tinggi besar Lubuki dan anak buahnya, bertugas untuk menjadi pintu belakang dan muka. Saat itu mereka merasa di muka pintu bermunculan beberapa sosok tubuh yang melangkah ke dalam ruangan. Mereka berjumlah tujuh orang. Pakainya seragam warna biru. Muka ditutupi sutra tipis. Dengan langkah lenggang mereka memasuki ruangan. Lubuki berputar tubuh dan menjerit. Ada beberapa orang yang datang. Dalam pada berseru itu, si tinggi besar pun melangkah menghadang pendatang yang berjalan paling memuka dan membentaknya, berhenti. Di luar dugaan ketujuh orang baju biru tak mengacuhkannya. Bahkan orang yang berjalan paling depan, segera ayunkan tangan menampar muka Lubuki. Lubuki marah sekali. Dengan menggerung laksana seekor harimau, ia menghindar lalu mencambuk dengan ruyung besi. Ia gunakan jurus burung bangau tebarkan sayap. Suasana senjap semakin kacau. Lubuki bersama kedua pengawalnya segera bertempur dengan pendatang itu. Empat orang baju hitam segera lari menghampiri tempat Song Ling. Sambil bertempur lawan randa busan, Xiao Leong diam-diam mencuri kesempatan untuk memperhatikan kawanan pendatang itu. Diam-diam Xiao Leong makin gelisah. Walaupun kawanan pendatang itu sama mengenakan kain kerudung sutera menutup muka yang amat tipis, tetapi karena hari makin gelap, sukar untuk menentukan pendatang itu tokoh-tokoh persilatan yang mana. Untunglah Xiao Leong memiliki indera penglihatan yang luar biasa tajamnya. Ia tetap dapat melihat wajah di balik kain kerudung itu. Ternyata pendatang berkedok kain sutera itu diantaranya terdapat It Heng, ketua partai Xiao Lim Si, Ti Bu Seng tokoh dari partai Tiam Jong Pei, ketua Jitok Kau Tan I Hong, ketua perhimpunan Tong Fing Pang Siki Pas Im Yang Chu Kong Leng dan ketiga tokoh Kun Lun Sem Chu. Lubuki bertiga bertempur dengan Kun Lun Sem Chu. Sepuluh jurus kemudian, salah seorang anak buah Lubuki tiba-tiba menjerit ngeri dan rubuh di tanah. Tetapi si tinggi besar Lubuki tak gentar. Ruyung besinya diputar laksana hujan deras. Untuk beberapa saat ketiga tokoh dari Kun Lun Pei itu tak dapat melepaskan diri. Padri Liao Hoan meletakkan Poh Cheng Nen di sudut ruang lalu bersama Song Ling bahu-membahu menghadapi musuh. Song Ling walaupun belum sembuh sama sekali, tetapi ia sudah mendapat latihan dasar dari ilmu sakti Yali Sin Keng. Pukulannya amat dasyat. Sedangkan Liao Hoan sebagai seorang tokoh sakti dalam dunia persilatan, sudah tentu memiliki kesaktian yang menonjol. It Heng Tot yang berempat, untuk beberapa saat-saat tak mampu berbuat apa-apa. Walaupun pengetahuan Xiao Leong tentang ilmu Tian Kong Sin Keng sudah bertambah maju, tetapi untuk mengalahkan randa busan, bukanlah soal yang mudah. Maka ia tak sempat lagi untuk memperhatikan keadaan kawan-kawannya. Suatu hal yang membuat gelalisa hatinya ialah apabila iblis penakluk dunia menyuruh beberapa tokoh seperti Lam Hei Sin Ni, Jong Leng Lo Jin dan lain-lain, untuk maju. Tentulah akan lain situasinya. Kurang lebih sepeminum teh lamanya, tiba-tiba di luar terdengar suara tertawa nyaring dari iblis penakluk dunia. Nadanya bagai senjata tajam yang minyayat sehingga Xiao Leong dan kawan-kawannya yang ngeri. Mendadak randa busan menyerang hebat, mulutnya mendesis seperti seekor harimau yang jeterengah-engah hendak menelan korbannya. Demikian Heng To Tiang dan ketujuh kawannya mereka terkena pengaruh dari suara tertawa durjana itu. Met mereka terbuka lebar. Dengan menumpahkan seluruh kepandayan, mereka menyerang kalap seperti orang kemasukan setan. Semula Xiao Leong masih ringan, tetapi setelah randa busan berubah memberingas, ia menjadi sibuk juga. Ia masih belum sembuh. Lama-kelamaan tenaganya makin lemah, darah mulai bergolak. Keringat dingin mulai mengucur deras, napas pun terengah-engah keras. Xiao Leong mulai payah. Setiap saat ia terancam kehancuran dari serangan yang berbahaya dari randa busan. Suara tertawa iblis penakluk dunia sebentar putus sebentar melengking. Tak ubahnya seperti seorang iblis yang sedang menikmati korban yang disiksanya. Terdengar pada jerit rintihan yang ngeri. Anak buah Lubuki kena ditendang perutnya oleh Tiki Chu, salah seorang Kunlun Semcu, sehingga terlempar sampai setombak jauhnya, terbentur tembok dan rubuh tak berkutik lagi. Walaupun keempat anak buahnya sudah rubuh, namun Lubuki tetap tak gentar menghadapi ketiga Kunlun Semcu. Kematian keempat kawannya itu membuatnya sedih dan marah. Ia memberingas laksana seekor singa. Ruyung besi. Dimainkan sederas hujan. Diam-diam tangan kirinya mempersiapkan tiga butir pelor baja. Lubuki termasyur dengan gelar tiat pian sintan atau si Ruyung besi pelor sakti. Ilmunya melontar senjata rahasia itu, memang bukan olah-olah hebatnya. Demikianlah pada saat ia mainkan Ruyung dengan gencar, tiba-tiba ia suseli dengan menimpukan tiga pelor besi ke arah Kunlun Semcu. Jaraknya amat dekat dan ilmu lontaran dari Lubuki itu amat tepat dan dasyat. Tiki Chu yang menyerang paling depan sendiri, lebih dulu yang menderita. Metu kirinya terhantam sebutir pelor sehingga biji matanya meluncur keluar. Darah mengucur deras sehingga seketika berubah ia seperti seorang manusia bermuka merah. Tetapi Tiki Chu memang luar biasa. Walaupun sebuah biji matanya sudah coplok dan menderita luka berat, tetapi ia agaknya seperti tak merasa dan tetap menyerang hebat. Betapapun dingin hati Lubuki membunuh orang, tetapi menghadapi seorang manusia luar biasa seperti Tiki Chu, gentarlah hatinya. Permainannya Ruyung pun kacau. Liao Huan dan Song Ling yang menghadapi It Heng Thot yang berempat, masih dapat bertempur dengan berimbang. Tetapi setelah iblis penakluk dunia tertawa tadi, It Heng Thot yang menyerang kalap sehingga Liao Huan dan Song Ling kelebahkan. Liao Huan menyambar tubuh Poh Cheng Lin dan ditegakkan di tangan sudut ruang. Ia melayani serangan musuh dengan sebelah tangan. Tetapi makin lama ia tak sabar lagi. Tiba-tiba ia melantangkan doa Omi Thot lalu berseru, untung celaka. Tiada pintunya. Hanya manusia sendiri yang membuatnya. Terpaksa aku harus membuka pantangan membunuh. Sio Leong terkejut dan buru-buru berteriak, mereka adalah tokoh-tokoh persilatan yang telah dilenyapkan kesadaran pikirannya oleh iblis penakluk dunia. Harap lo Sian Su suka bermurah hati agar jangan sampai saling bunuh-membunuh sendiri. Tanda petik. Liao Huan tertawa panjang, bunuh-membunuh sudah sejak tadi terjadi. Jika engkau masih tak tegah, tentu kita sukar lolos dari sini. Ucapan itu mengandung anjuran supaya Sio Leong jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan ilmu sakti Tian Kong Sin Kang. Rupanya Song Ling dapat menangkap maksud paderi itu. Cepat ia berseru, Sio Leong bagaimanapun halnya, jangan melukai mamah. Jangan khawatir. Sekalipun tubuhku hancur lebur, tetapi tak nanti akan melukai mamahmu seru Sio Leong. Nona, jagalah wanita siluman ini. Tiba-tiba Liao Huan membentak dan terus dorongkan tubuh Poh Cheng In. Song Ling tak berani membantah. Pada saat ia menyambuti tubuh Poh Cheng In, Liao Huan sudah berputar tubuh dan lepaskan tiga tamparan dan lima pukulan. Angin menderu hebat damit Heng Tot yang berlima terpaksa mundur sampai lima langkah. Tetapi secepat itu juga mereka segera maju lagi. Mereka benar-benar seperti tak menghiraukan keselamatannya dan menyerang kalap. Liao Huan agak tertegun. Begitu kawanan penyerangnya maju, tiba-tiba ia menggembur keras dan hamburkan pukulan bertubi-tubi lagi. Ilmu kepandaian dari padri Liao Huan itu lebih tinggi dari kedua suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Padri itu termasyur dengan ilmu jari sakti Kim Kong Chi, jari baja, amat getarkan dunia persilatan. Tetapi karena ia jarang keluar ke dunia persilatan, maka namanya pun jarang dibicarakan orang. Dalam menghadapi pertempuran saat itu, ia sudah menyadari bahwa jika tak menggunakan serangan kilat untuk mengakhiri pertempuran, tentulah kedua durjana iblis penakluk dunia akan mengeluarkan lain rencana yang lebih ganas lagi. Amukan Liao Huan itu telah memberi hasil. Tiba-tiba Tanit Heng Ketua Jitokkau terjungkal rubuh di tanah. Dia kena tertutup jalan darah di perutnya. Dengan rubuhnya seorang, tekanan pihak It Heng Totiang menjadi berkurang. Tetapi sekonyong-konyong iblis penakluk dunia tertawa memanjang lagi. Dan secepat berhenti tertawa, iblis itu berseru, apa yang ku katakan tentu ku lakukan. Pembebasan tawanan gelombang ketiga, segera berlangsung. Tak berapa lama dua sosok tubuh menerobos masuk. Ketika Siauliong memandang kedua pendatang itu, diam-diam ia mengeluh, celaka. Ternyata yang datang itu adalah naga terkutuk dan harimau iblis. Begitu masuk tanpa berkata apa-apa, kedua durjana itu terus menyerang. Naga tertutup menerjang Siauliong, harimau iblis merabu Liao Huan Siansu. Walaupun sudah dapat menutup rubuh Tan Ihong, tetapi Liao Huan masih mengalami kesulitan menghadapi tokoh-tokoh utama semacam Itheng Totiang. Dan kini bertambah pula dengan seorang harimau iblis. Dengan serangan yang dasyat sebanyak tiga jurus, harimau iblis dapat membuat Liao Huan kelabakan. Liao Huan gagal untuk merebut kedudukan. Keadaannya di bawah angin lagi. Keadaan Siauliong pun begitu juga. Dia diserang dari muka dan belakang oleh naga terkutuk serta randa busan. Dia kebuakan dan hanya mampu bertahan diri saja. Melihat Liao Huan Siansu terdesak mundur, Seng Ling terpaksa bertindak. Ia lepaskan poh Cheng Nen dan ikut terjun dalam pertempuran. Keadaan lubuki makin payah lagi ruyung besinya sudah terpental. Bajunya sudah compang-camping. Sepintas pandang, keadaannya mirip dengan orang gila. Dalam himpitan kedua tokoh naga terkutuk dan randa busan, keadaan Siauliong benar-benar berbahaya sekali. Sekali ia lengah atau salah tangan tentulah ia akan remuk binasa. Betapapun ia berlaku hati-hati dan cermat, namun akhirnya dadanya kena tertampar angin pukulan randa busan. Namun angin itu bukanlah angin biasa, melainkan angin dari ilmu Yali Sienkeng. Seketika Siauliong rasakan tulang belulangnya seperti hancur berantakan darahnya bergolak keras. Metus rasa gelap dan ia tak dapat menahan lagi. Segumpal darah segar menghambur dari mulutnya. Namun ia menyadari bahwa saat itu sedang berada dalam pertempuran mati hidup. Sekali ia lengah, jiwanya pasti amblas. Dalam keadaan terancam itu, akhirnya ia terpaksa berjuang. Dengan kerahkan sisa tenaganya, ia lepaskan pukulan jurus tonggak menyanggah langit ke arah randa busan dan gunakan jurus sapu jagad menghantam naga terkutuk. Kedua pukulan itu adalah jurus dari ilmu Tian Kong Sienkeng serangkum sinar remas memancar, walaupun randa busan cepat-cepat gerakan kedua tangannya untuk menyongsong, tetapi tubuhnya tetap berguncang keras mau rubuh. Sedang menaga terkutuk pun terhuyung-huyung mundur sampai tujuh-delapar langkah, membentur meja sembah yang berulang kali ia hendak berusaha menegakkan tubuh tetapi gagal. Akhirnya ia rubuh dengan menderita luka parah. Setelah menghantam, si Yau Liyong rasakan tenaganya telah habis. Tulang belulangnya serasa berhamburan lepas, sehingga ia tak kuat lagi untuk berdiri tegak. Lukanya masih belum sembuh sama sekali. Dan saat itu ia menderita luka lagi. Betapa kokoh tenaga dalamnya, tetapi ia benar-benar sudah kehabisan tenaga. Setelah melakukan pernafasan beberapa jenak, Randa Busan rasakan lukanya sudah sembuh. Dengan melengking nyaring, wanita itu hantamkan kedua tangannya ke arah Si Yau Liyong. Saat itu Si Yau Liyong sudah tak berdaya lagi hanya memandang kesima ke arah pukulan maut dari Randa Busan itu. Liu Huan Siansu. Sengling dan Lubuki pun sudah kenabisan tenaga. Walaupun mengetahui Si Yau Liyong terancam, bahaya tetap mereka sendiri sudah payah. Tak mungkin dapat memberi pertolongan lagi. Apalagi yang mengancam Si Yau Liyong itu adalah tenaga sakti Yalin Sinkeng. Sekalipun ketiga orang itu serempak maju menolong pun juga tak berguna. Bahkan malah akan menambah jumlah korban saja. Karena tak dapat melepaskan diri dari seangan It Heng Totiang dan Cukong Leng, maka menangislah Song Ling Seraya menjerit, Mah, jangan membunuhnya, engkau tak boleh. Tetapi Randa Busan tak menghiraukan. Ia tetap lancarkan kedua pukulan mautnya ke arah Si Yau Liyong. Tahu kalau detik itu harus mati, Si Yau Liyong pejamkan mat menunggu ajal. Sekonyong-konyong dari luar tiara melesat masuk sesosok bayangan. Dan sebelum berdiri tegak, orang itu secepat kilat untuk menutup lengan Randa Busan. Kedatangan orang itu sama sekali tiada mengeluarkan suara. Gerakannya secepat angin. Jika tak mengetahui dengan metu kepala sendiri, orang tentu mengira pendatang itu bukan manusia tetap bangsa setan. Tokoh semacam Randa Busan yang memiliki Yali Sin Kang pun tak mampu mendengar kedatangan orang itu. Baru ia gelagapan kaget ketika lengannya hendak ditutup orang itu. Tetapi Randa Busan tak kecewa diagungkan orang sebagai tokoh sakti zaman itu. Ia tak mau berputar tubuh melainkan malah maju ke muka seraya mengganti kedua pukulannya tadi dengan jurus angin puyuh menyambar pohon untuk menyapu pendatang itu. Orang itu mendengus dingin. Begitu kakinya menginjak tanah, ia balikan tangan kanan yang hendak menutup lengan Randa Busan tadi untuk menyongsong kedua pukulan wanita Busan itu. Baik pukulan Randa Busan maupun gerakan tangan orang itu, sama-sama tergolong tenaga dalam lunak. Sedikit pun tak mengeluarkan suara apa-apa. Walaupun gerak pukulannya mereka tak begitu dasyat, tetapi angin halus dari pukulan itu telah menimbulkan badai keras yang memekakkan telinga. Begitu pukulan saling beradu, tubuh kedua tokoh itu sama-sama berguncang. Rupanya kekuatan mereka berimbang. Siauliong yang pejamkan matah tadi karena merasa sampai beberapa jenak pukulan Randa Busan belum juga tiba, tetapi ia mendengar deru angin menyambar di udara, buru-buru ia membuka mata. Begitu membuka mata, ia terkejut girang yang datang itu bukan lain adalah tabib sakti jenggot naga Kongsun Sinto, gurunya sendiri. Suhu. Engkau. Belum Siauliong selesai berteriak, Kongsun Sinto sudah cepat goyangkan tangannya, jangan banyak omong. Lekas beristirahat salurkan tenagamu. Habis berseru, tabib itu segera dorongkan kedua tangannya untuk menyongsong pukulan Randa Busan. Seperti orang yang hidup lagi dari kematian apalagi mendapat kunjungan dari Suhu yang dicintainya, legalah hati Siauliong. Cepat ia melakukan perintah senuhunya. Duduk bersemedi menyalurkan pernapasan dan tenaga murni. Tetapi ia menyadari bahwa keadaannya saat itu benar-benar berbahaya sekali. Ia harus cepat-cepat pulihkan tenaganya agar dapat menghadapi situasi saat itu. Di luar dugaan ketika ia menguapkan hawa murni dalam perut, ia rasakan serangkum hawa panas mengalir naik. Suatu hal yang tak sama seperti biasanya. Diam-diam ia girang, pikirnya, adakah dalam beberapa hari ini aku memperoleh kemajuan luar biasa dalam ilmu tenaga dalam. Segera ia mulai mengatur hawa panas itu menurut jalan darah yang tersebar di seluruh tubuhnya. Dan pada beberapa kejap kemudian, ia telah mencapai dalam kewampaan. Pikiran dan semangatnya menunggal. Ia tak ingat lagi apa yang terjadi di sekeliling tempat situ. Semua kosong melompong. Karena diganggu oleh tabib sakti jenggot naga Kongsun Sinto, marahlah randa busan. Dengan meraung seperti singa betina yang kehilangan anak, ia menyerang tabib itu dengan gencar sekali. Hanya dalam sekejap mati saja, ia sudah lancarkan lebih dari 20 jurus. Tetapi Kongsun Sinto melayani dengan tenang. Serangan dari wanita busan yang menggunakan jurus ganas itu, satu demi satu dapat dihapusnya. Betapapun randa busan seperti orang yang kalap, tetapi sedikit pun tak mampu berbuat apa-apa terhadap tabib sakti itu. Ilmu tenaga sakti Tian Jim Sinkeng yang dimiliki Kongsun Sinto itu, walaupun sederajat dengan tenaga sakti Yaji Sinkeng, Jitwa Sinkeng dan Cekci Sinkeng, tetapi dan Jim Sinkeng itu mempunyai keefektifan tersendiri. Dan karena Kongsun Sinto telah mencapai tingkat yang tinggi dalam pelajaran ilmu Tian Jim Sinkeng itu maka kepandainya pun setingkat lebih tinggi dari randa busan. Melihat perkembangan itu, semangat Liao Hoan dan Lubuki pun bangkit kembali. Tetapi Song Ling makin gelisah. Ia tak kenal siapa Kongsun Sinto itu. Maka ia khawatir kalau mamahnya sampai terluka oleh kakek tua berjenggot putih itu. Kongsun Sinto memang sakti. Sambil melayani randa busan, diam-diam ia pun pancarkan tenaga kisar, putar, untuk melanda harimau iblis dan kunlun samcu. Tenaga kisar dari Tian Jim Sinkeng itu, walaupun tidak sampai melukai orang, namun mampu juga untuk memaksa harimau iblis dan kawan-kawannya sempoyongan jatuh. Bantuan Kongsun Sinto itu benar-benar meringankan Liao Hoan Siansu dan Lubuki. Saat itu mereka siap untuk merebut kemenangan lagi. Sekonyong-konyong terdengar suitan nyaring dan panjang. Nada dan suaranya amat ngeri sekali, mirip dengan suara harpa yang dipetik sekeras-kerasnya. Membuat anak pelinga serasa pecah. Dan memang pada saat suitan itu berhenti, nadanya tak ubah seperti senar harpa yang putus. Randa busan, harimau iblis dan rombongannya tertegun. Pada lain saat, mereka segera mengamuk lagi, menyerang dengan dasyat dan ganas. Tiba-tiba harimau iblis menyambar tubuh Tan Ihang yang terluka di tanah. Sekali njot, ia membawanya menerobos keluar. Randa busan lancarkan serangan gencar. Setelah berhasil mengundurkan Kongsun Sinto, cepat ia menyambar tubuh naga terkutuk yang duduk bersandar pada meja sembahyang, lalu di bawah kabur keluar. It Heng Totiang, Shin Buseng, Chu Kong Leng dan ketiga tokoh Kun Lun Sem Chu, pun mulai mengundurkan diri. Satu demi satu mereka melangkah keluar biara dan lenyap dalam kegelapan malam. Dengan begitu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa suitan panjang tadi tentu berasal dari iblis penakluk dunia yang memberi komando supaya jago-jagonya mundur. Kala itu sudah menjelang tengah malam. Angin meniup keras dan tak lama kemudian hujan pun mencurah lebat. Ruang biara kembali sunyi senyap. Siauliong dan rombongan orang gagah, masih tengah-engah napasnya karena kehabisan tenaga. Untunglah Poh Cheng In masih berada pada mereka. Seng Ling menangis terseduh-seduh. Tak henti-hentinya ia mengoceh tetapi tak jelas apa yang diocahkan itu. Tentulah karena memikirkan nasib ibunya darah itu sampai hancur hatinya. Kongsun Sinto melangkah beberapa tindak, tiba-tiba berhenti dan menghela napas panjang. Setelah napasnya agak tenang, lubuki terlongong-longong memandang kedua anak buahnya yang binasa itu. Setelah merapikan pakaiannya si tinggi besar itu menghampiri ke muka Kongsun Sinto memberi hormat. Serunya, terima kasih atas budi pertolongan lociampua. Entah siapakah nama lociampua yang mulia? Kongsun Sinto tersenyum, aku bernama Kongsun Sinto, seorang tabib yang suka berkelana dalam dunia persilatan. Lubuki tersentak kaget, nol, kiranya Kongsanciampua. Si tinggi besar terlongong-longong sehingga tak dapat melanjutkan kata-katanya. Memang ia pernah mendengar nama Kongsun Sinto yang termasyur sebagai seorang tabib sakti. Setitikpun ia tak menyangka bahwa tabib itu ternyata memiliki ilmu kepandayan yang teramat sakti. Liao Huan Sian Su juga menghampiri, serunya sambil memberi hormat, ilmu ketabiban si cu yang telah menyelamatkan jiwa manusia, tersebar harum dalam dunia persilatan. Ah, tak kira kalau si cu ternyata pewaris dari ilmu sakti Tian Jim Sinkeng. Maafkan karena lengah mengaturkan hormat. Kongsun Sinto tertawa, sedikit ilmu kepandayan yang tak berarti itu, masakan dapat lolos dari pengawasan Liao Sian Su. Behenti sejenak ia melanjutkan berkata lagi, Walaupun saat ini musuh sudah mundur, tetapi menurut hematku, pengunduran mereka itu tentu mengandung siasat. Setiap saat mereka mungkin akan menyerang lagi sebaiknya saudara-saudara suka beristirahat memulangkan tenaga habis berkata tabib itu terus duduk numprah di tanah. Lubuki memang sudah kehabisan tenaga. Tanpa diulang lagi, ia segera menurut anjuran Kongsun Sinto. Ia duduk sandarkan diri pada meja sembahyang. Demikian pun Liao Hoan Sian Su. Bertempur lawan harimau iblis dan rombongannya, pada rikurus itu kehabisan tenaga. Terpaksa ia duduk numprah. Hanya Song Ling seorang yang masih tak henti-hentinya menangis. Setelah beristirahat sepeminum teh lamanya Xiao Ling berbangkit dan menghampiri Kongsun Sinto. Ia berlutut di hadapan guru itu. Lukamu masih parah. Jika tak cepat dirawat, kecuali akan gagal mempelajari ilmu Tian Kong Sin Kang, pun engkau bakal cacat seumur hidup. Seru Kongsun Sinto. Harap suhu jangan khawatir, murid sudah banyak baikan, Xiao Ling tertawa. Kongsun Sinto mengamati wajah pemuda itu. Lalu menjamah bahu dan keningnya. Tiba-tiba mulutnya menghambur puji, benar-benar ilmu sakti nomor satu di dunia. Leong Ji, rejekimu benar-benar besar sekali. Ilmu Tian Kong Sin Kang memang sudah lama lenyap dari dunia persilatan. Kongsun Sinto tak tahu sampai di manakah kesaktian Tian Kong Sin Kang itu. Tetapi ia anggap, segala macam ilmu sakti walaupun aliran ajarannya berbeda, tetapi semua ilmu sakti itu tentu berpusat pada ajaran pokok yakni melatih tenaga dan KHI, hawa murni. Tian Kong Sin Kang walaupun mengutamakan Sin, semangat, sebagai sumber pokoknya, tetapi caranya berlatih tentu tak jauh bedanya dengan lain-lain ilmu. Demikian anggapan Kongsun Sinto. Tetapi alangkah kejutnya, ketika ia dapatkan luka yang diderita Xiao Leong sudah enam-tujuh bagian sembuh setelah pemuda itu menjalankan penyaluran hawa murni hanya dalam waktu yang singkat saja. Saat itu barulah Kongsun Sinto benar-benar mengakui bahwa ilmu Tian Kong Sin Kang itu memang nyata lebih unggul dari segala ilmu sakti yang terdapat dalam dunia persilatan. Berkata pula tabib itu kepada Xiao Leong, karena engkau telah makan buah imbiang som dan minum darah di nyawak purba, maka engkau dapat mempelajari Tian Kong Sin Kang dengan cepat. Sekarang engkau sudah mempunyai dasar tenaga dalam Tian Kong Sin Kang. Dengan begitu, apabila engkau terus giat berlatih dalam beberapa waktu lagi, paling tidak engkau tentu sudah dapat menguasai separoh bagian dari ilmu itu. Cukup dengan mencapai lima bagian saja, cukup bagimu untuk menjagoi dunia persilatan. Hanya saja, tabib itu menghela nafas, sambungnya pula, pada dewasa ini dunia persilatan sedang diamuk pergolakan besar. Mungkin tak memberi kesempatan padamu untuk meyakinkan ilmu itu dengan tenang. Sung Ling masih menangis saja. Kong Susin terheran dan menanyakan pada Xiao Leong, apakah dia puteri dari Randa Busan? Ya, sahut Xiao Leong, Randa Busan pernah menolong jiwa murid tetapi saat ini ia menyelana pasta melanjutkan kata-katanya. Sambil mengusap-usap tangan, Kong Sun Sinto suruh Xiao Leong menghibur darah itu. Memang Xiao Leong bermaksud hendak menghibur darah itu tetapi sungkan terhadap gurunya setelah Kong Sun Sinto menyuruhnya, cepat-cepat ia menghampiri darah itu. Xiao Leong membisiki beberapa patah kata kedekat telinga Song Ling. Entah bagaimana darah itu terus berhenti menangis dengan mendadak ia berbangkit, menarik tangan Xiao Leong diajak ke hadapan Kong Sun Sinto. Lo Ciam Pua, kata darah itu dengan menangis sesungguhkan, mohon lo Ciam Pua suka menolong mamahku mohon lo. Ciam Pua suka menolong mamahku darah itu mendekap kaki. Kanan Kong Sun Sinto dan menangis terseduh-seduh amat menghiburkan sekali. Tabib tua itu kerutkan alis lalu bertanya kepada Xiao Leong, Leong Ji engkau bilang apa saja kepadanya. Xiao Leong tundukan kepala menyahut sendat, murid tak mengatakan apa-apa, hanya memberitahu bahwa kemungkinan suhu dapat menolong ibunya. Kong Sun Sinto menghela nafas, karena keadaan sudah begini, sudah tentu aku tak dapat berpeluk tangan. Tetapi ketahuilah, kemampuanku terbatas. Sedang saat ini iblis penakluk dunia sudah menguasai tiga tokoh pemilik ilmu Yali In Kang, Jitwa Sin Kang dan Ceci Sin Kang. Kekuatan mereka tentu dapat menguasai dunia persilatan. Dan lagi, tanda petik. Tabib tua itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, yang kukhuatirkan, menilik kecerdikan iblis itu, kemungkinan dia akan minta secara paksa ketiga ilmu sakti Yali, Jitwa dan Ceci itu. Jika hal itu terjadi dia pasti akan memiliki tiga macam ilmu sakti dan sukar dicari tandingannya lagi. Sio Leong tertegun. Apa yang dikatakan suhunya itu? Benar-benar belum pernah dipikirkan. Sedang Song Ling masih tetap mendekap kaki Kong Sun Sinto seraya menangis merengek-rengek. Akhirnya Kong Sun Sinto mengangkat bangun Sio Leong dan Song Ling, ujarnya, akan kuusahakan sekuat tenagaku, sudahlah jangan menangis saja. Karena keadaan tak dapat ditolong dengan menangis. Song Ling berhenti menangis. Sepasang kelopak matanya membenjul. Ditatapnya Kong Sun Sinto dengan pandang memohon. Pertempuran antara golongan hitam dan putih pada beberapa hari yang lalu memang dasyat sekali, kata Kong Sun Sinto pula, bukan karena aku bermaksud hendak berpeluk tangan saja. Tetapi memang ada beberapa pertimbangan. Dengan menguasai ketiga tokoh pewaris ilmu Yali Sin Kang, Jitwa Sin Kang dan Ceci Sin Kang itu, berarti iblis penakluk dunia sudah memperoleh tiga dari lima buah ilmu sakti dalam dunia persilatan. Sekalipun Cheng Hai Tot yang mengundang seluruh orang gagah dalam dunia, tetap sia-sia saja, seperti kawanan kambing hendak menyerbu ke sarang harimau. Tabib itu menghela nafas, katanya lanjut, sudah beberapa kali aku masuk ke dalam lembah semi dan secara diam-diam menyelidiki keadaan Jong Leng Lojin yang telah dihilangkan kesadaran pikirannya itu. Pikirku hendak mengusahakan obat untuk memulih kesadaran mereka. Tetapi akhirnya ku rasa, keadaan tokoh itu memang tak dapat ditolong lagi. Tanda petik. Mendengar itu Song Leng menangis lagi, kalau begitu mamahku juga tak mungkin dapat disembuhkan lagi. Kongsun Sinto cepat-cepat gelengkan kepalanya, boleh dikata hidupku kuabdikan pada ilmu pengobatan. Aku tak mengatakan pasti bahwa keadaan mereka tak dapat disembuhkan. Apalagi soal ini menyangkut hidup matinya. Dunia persilatan. Maka dalam beberapa hari ini aku pergi mencari obat ke perbagai tempat. Rencana ku hendak membuat pil mujijat untuk menyembuhkan segala penyakit. Apakah dapat menyembuhkan randa busan yang terkena ilmu sihir itu buru-buru siauliong menukas. Wajah tabib itu berubah serius, apakah mampu mengobati atau tidak? Sekarang masih sukar ku katakan. Tetapi dalam penyelidikan sekali yang lebih mendalam, aku berhasil menemukan suatu obat jika obat itu tetap gagal, aku pun tak dapat berbuat apa-apa lagi kecuali harus mundur teratur. Apakah pil buatan lociampu itu sudah selesai tukas Song Ling? Kongsun Sinto tertawa, pil yang kunamakan Sip Siau Chuan Soh Sintan itu memerlukan 10 macam obat. Caranya membuat mudah saja. Dalam 4 jam saja sudah selesai. Tetapi kesepuluh bahan obat itu, ada tiga macam yang sukar dicari. Ia berhenti sejenak memandang Siau Leong dan Song Ling, katanya pula, kesatu, sebatang Ho Siu Oh berumur seribu tahun. Kedua, buah Som Salju berumur ratusan tahun. Siau Leong menghela nafas, ah, memang bahan itu tak mungkin didapatkan. Walaupun orang menggunakan waktunya seumur hidup, belum dapat memperoleh ya apalagi saat ini kita didesak oleh keadaan. Kongsun Sinto tersenyam, kemasyuran namaku dalam dunia persilatan adalah karena pandai mencari bahan-bahan ramuan obat. Untung dua-dua macam bahan obat itu sudah kuperoleh. Dan kini tinggal yang ketiga saja. Apakah yang ketiga itu buru-buru Siau Leong mendesak? Ramuan obat yang ketiga adalah seekor tenggoret emas berkaki tiga. Beberapa tahun yang lalu aku sudah menjelajahi seluruh gunung dan sungai, tetapi belum pernah bertemu dengan binatang itu. Kabarnya paderi Kim Ting dari Go B.P. memelihara seekor. Tetapi paderi tua itu berwata aneh. Mungkin sukar memintanya. Rasanya paderi Kim Ting itu tentu seorang paderi yang saleh. Asal kita menuturkan tentang ancaman iblis penakluk dunia yang hendak menguasai dunia persilatan, tentulah paderi itu akan suka memberikan kepada kita kata Siau Leong. Hal itu masih sukar dikata, kata Kongsun Sinto, kita boleh berusaha tetapi nasib yang akan menentukan. Tiba-tiba tabib itu mengambil buli-buli arak pada punggungnya. Ia mengambil sumbat penutupnya lalu dengan hati-hati sekali mengeluarkan dua bungkusan sutra. Yang sebuah diserahkan kepada Siau Leong. Dua macam ramuan obat dan tujuh macam ramuan yang lain telah kubungkus menjadi dua. Di dalam bungkusan itu terdapat resep untuk membuat obat itu. Asal sudah mendapat tenggoret emas berkaki tiga daripada Rikim Ting, bulehlah ramuan obat itu segera dikerjakan. Berkata Kongsun Sinto dengan wajah gelap, saat ini kita masih terkepung di sini. Iblis penakluk dunia itu bukan olah-olah licin serta ganasnya. Jika dia menyuruh ketiga tokoh pewarisilmu sakti dan beberapa anak buahnya kemari, aku tak yakin mampu lolos dari sini. Siau Leong terkejut. Ia menyadari ucapan gurunya itu tentu bukan sendau gurau. Siau Leong tergagak melongo. Kongsun Sinto tertawa hambar, ujarnya, orang pandai yang kaya akan pertimbangan, sekali pasti jatuh juga. Ingat kata pek patah sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali pasti akan jatuh juga. Dalam hal itu, aku memang mengutamakan tindakan yang hati-hati. Mati hidupnya, timbul lenyapnya dunia persilatan dewasa ini, seolah-olah telah jatuh di bahu kita berdua. Selama salah satu di antara kita masih hidup, tentulah masih ada harapan untuk membasmi kawanan Iblis Durjana yang hendak meraja lelah menyebar keganasan dan kelaliman itu. Siau Leong anggukan kepala kini baru ia terbuka matanya. Suhu yang dianggahnya tak mau campur tangan urusan dunia persilatan itu, ternyata orang yang paling memperhatikan golak-gejolak dunia persilatan. Demi menyelamatkan tokoh-tokoh persilatan yang terancam bahaya maut, suhunya ini tak menghiraukan keselamatan dirinya sendiri. Lekas yang kau simpan dalam bajumu. Lebih baik engkau lekatkan pada tubuhmu. Selekas tenaga sekalian kawan pulih kembali, kita segera tinggalkan tempat ini. Tanda petik. Wajah tabib itu berubah bengis katanya pula, setelah dapat keluar dari sini, segera saja menuju ke Gunung Gobi. Jangan sekali-kali berhenti di tengah jalan. Dan jangan memikirkan aku dan kawan-kawanmu. Ingat, apabila aku sudah keluar dari tempat ini, tentu takkan balik kanan di sini lagi. Jika tak kuat mengekang hati untuk hal-hal yang kecil, tentu bisa mengakibatkan gagalnya rencana besar. Xiao Liong kerutkan alis. Tetapi demi melihat wajah suhunya tampak serius, ia tak berani membantah dan terpaksa mengiakan sambil tundukan kepala. Setelah melakukan pernafasan untuk menyalurkan darah, Lubuki dan Liong Hoan pun sudah pulih tenaganya. Menyambar tubuh poh cheng yang menggelepak di tanah, Liong Hoan segera menuju ke belakang Xiao Liong dan duduk. Kongsun Sinto sejenak memandang ke arah poh cheng in, kerutkan dayi tetapi tak berkata apa-apa. Perempuan ini adalah anak perempuan dari suami istri penakluk dunia dan Dewi Neraka. Buru-buru Xiao Liong memberi keterangan, jika membawanya menerobos keluar dari kepungan, mungkin kedua suami istri iblis itu tak berani terlalu mendesak kita. Kongsun Sinto tertawa hambar apakah dalam. Pertempuran tadi engkau tak pernah menggunakan wanita itu untuk menekan iblis penakluk dunia. Xiao Liong terbeliat. Ia ingat bagaimana sikap iblis penakluk dunia dan istrinya waktu diancam dengan jiwa anaknya. Jelas kedua suami istri itu tak takut. Merahlah wajah Xiao Liong. Ia tundukkan kepala tersipu-sipu. Saat itu, guruh dan guntur tak henti-hentinya bersahut-sahutan. Hujan makin deras. Puncak uungan darah yang sudah tak terurus itu pecah sehingga air hujan meluncur masuk. Lantai penuh air. Sudah beberapa hari Xiao Liong tak mandi. Pakainya berlumuran debu kotor dan noda darah. Juga keadaan lubuki dan liao hoan tak keruan. Melihat keadaan orang-orang itu, Kongsun Sinto menghela nafas pelahan. Sekonyong-konyong angin berembus membawa hawa yang harum sekali. Xiao Liong terkejut. Ia tak asing lagi dengan bau harum itu. Iblis penakluk dunia sedang menyebarkan hawa beracun pemusnah jiwa serunya. Orang yang mencium bau itu tentu lemah lunglai tak bertenaga. Tiba-tiba ia teringat botol obat penawar pemberian poh cengen yang masih searoh isinya. Tetapi obat penawar itu telah dimakannya habis. Dalam gugup terlintas sesuatu pada pikirannya. Cepat ia berputar tubuh lalu menerkam poh cengen. Tetapi setelah beberapa saat merabah-rabah pakaian wanita itu, tetap ia tak menemukan apa-apa. Tiba-tiba sepasang metukongsun Sinto terentang lebar dan memancarkan sinar yang menakutkan orang. Rupanya tabib itu sedang membenam diri dalam renungan. Sampai lama baru ia tertawa dan berkata seorang diri. Aneh, benar-benar suatu hal yang sukar dimengerti seru tabib itu. Mendengar kata-kata suhunya, Sio Leong hentikan penggeledahannya. Saat itu hawa yang mengandung bau harum itu makin menebal. Di antara rombongannya, lubukilah yang paling rendah kepandainya. Tampaknya ia sudah mulai tak tahan. Beberapa kali abatuk-batuk. Bau ini hanya sejenis obat bius biasa, kata Kongsun Sinto, kedua suami istri iblis itu tentu sudah tahu kemasyuranku sebagai tabib. Tetapi mengapa mereka mengeluarkan permainan yang tak berarti itu? Berhenti sejenak, ia melanjutkan, tentulah dia masih menyiapkan siasat lain yang lebih ganas lagi. Yang dikeluarkan sekarang ini hanya tipu musliat kosong. Habis berkata tabib itu mengambil buli-buli merah yang dipanggul di punggung. Ia mengeluarkan beberapa pil merah dan dibagi-bagikan kepada rombongan Sio Leong. Begitu masuk ke dalam perut, pil itu terasa menyegarkan semangat. Rasa muak dari hawa wangi tadi, lenyap seketika dan tak berapa lama, hawa harum itu pun enyap sama sekali. Kongsun Sinto kerutkan dahi seperti tengah merenungkan soal yang penting tetapi belum dapat memecahkan. Tiba-tiba terdengar lengking suara yang nyaring dan tajam sekali. Sekalian orang gagah seperti robek anak telinganya. Menyusul terdengar pula suara yang memuakan telinga. Mirip dengan seruling, pun mirip dengan gemerincing golok saling beradu. Suara yang hiruk itu setempo melengking tinggi setempo pelahan. Tetapi terus-menerus tak henti-hentinya, sehingga mengganggu ketenangan hati sekalian orang. Kongsun Sinto berseru lantang, ah, itu hanya suatu permainan tak berarti untuk mengacau pikiran orang. Tetapi mengapa iblis penakluk dunia menggunakan permainan itu terhadap aku? Kemudian tabib itu minta kepada sekalian orang supaya memusatkan semangat dan pikirannya. Jangan sampai tercengkam dengan suara itu. Setelah melakukan perintah, ternyata sekalian orang merasa tenang lagi pikirannya. Tak berapa lama kemudian, suara kacau itu pun lenyap. Kongsun Sinto pelahan-lahan bangkit dari tempat duduknya. Sambil mendukung kedua tangan di punggung, ia berjalan mondar-mandir. Rupanya ia sedang memeras otak untuk mencari daya. Tiba-tiba ia berhenti dan memandang sekali orang, serunya, betapapun halnya, tempat ini sudah tak sesuai lagi. Kita harus lekas-lekas tinggalkan tempat ini. Saat itu hujan amat lebatnya. Tetapi setelah berkata, Kongsun Sinto terus melangkah keluar. Sekali loncat, ia sudah tiba di tengah halaman. Sio Leong dan kawan-kawan, begitu tiba di ambang pintu tak mau cepat-cepat meniru tindakan Kongsun Sinto melainkan berhenti dan mengawasi sepak terjangnya tabib itu. Begitu tegak di tengah halaman, sekonyong-konyong tubuh Kongsun Sinto meluncur lima-enam tombak ke udara. Dia berputar-putar di atas udara kemudian ia melayang turun. Selain gemuruh hujan, saat itu tiada terdengar suara apa-apa lagi Sio Leong dan Song Ling menjaga di pintu sedang Liao Hoan sambil menjenjing tubuh Poh Cheng In mengikuti di belakang mereka. Lubuki siap dengan senjatanya. Tangan kanan mencekal ruyung besi, tangan kiri menggenggam pelor baja. Keempat orang itu tegang sekali. Tiba-tiba Sio Leong berkata kepada Liao Hoan dengan nada menyesal, ah, membikin repot lociam puas saja. Baiklah aku yang akan membuka jalan. Jangan khawatir sahut Liao Hoan, asal aku masih bernapas saja, tentu takkan melepaskan perempuan siluman ini. Tiba Kongsun Sinto melambai dan memanggil Sio Leong berempat. Sio Leong dan kawan-kawannya cepat menyusul tabib itu. Tetapi dalam hujan yang selebat itu, pandangan mat mereka tak dapat menembus lebih dari setombak jauhnya. Kongsun Sinto segera mempelopori berjalan di muka. Dia tak mau keluar dari pintu besar melainkan menerobos dari sebuah lubang ditembok. Pada saat rombongan Sio Leong hendak menyusup lubang itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa nyaring memecah angkasa. Pada lain saat muncul belasan orang yang mengepung mereka. Ah, ternyata rombongan iblis penakluk dunia. Bahkan iblis itu sendiri yang memimpinnya. Di samping kanan kirinya tampak lem hei sin em jong leng lo jin, randa busan, it hang to tiang. Harimau iblis dan beberapa anak buah lainnya. Iblis penakluk dunia tertawa mengekeh. Kongsun tua, sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali akan tergelincir juga. Ha, 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 tepat sekali kata-katamu itu. Tahukah engkau? Bahwa aku memiliki ilmu menembus langit menerobong bumi sehingga apa yang kalian bicarakan tadi, dapat ku dengar semua? Kongsun Sinto mendengus dingin. Tanpa berkata apa-apa, ia terus songsongkan kedua tangannya ke arah rombongan iblis penakluk dunia seraya berseru kepada Xiao Leong, Leong Ji, lekas lari. Di antara kelima ilmu sakti, adalah ilmu Tian Jim Sin Kang yang dimiliki Kongsun Sinto itu yang paling hebat sesudah Tian Kong Sin Kang. Dua buah hantaman Kongsun Sinto yang dilancarkan dengan sekuat tenaga itu, cepat dan dasyatnya bukan main. Karena tak sempat menghindar maka iblis penakluk dunia, Lam Hei Sin Ni Jong Leng Lo Jin, Randa Busan dan lain-lain, terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Setelah kerahkan tenaga, barulah mereka dapat berdiri tegak. Pukulan Kongsun Sinto itu menimbulkan neru gelombang angin yang dasyat sehingga lumpur munkrat berhamburan kemana-mana. Hujan lebat angin keras dan lumpur berhamburan. Benar-benar membuat rombongan iblis penakluk dunia tak dapat membuka mata. Sedang Xiao Leong dan kawan-kawan pun segera melakukan perintah Kongsun Sinto. Xiao Leong menarik tangan Song Ling terus diajak loncat menerobos lubang tembok. Iblis penakluk dunia marah sekali. Setelah berdiri tegak, ia segera tertawa nyaring. Tar, tar, ia getarkan cambuknya beberapa kali di udara. Lam Hei Sin Ni, Randa Busan, Jong Leng Lo Jin serempak mengerung. Bagaikan tiga ekor singa buas, mereka menerjang dan menyerang Kongsun Sinto dengan kalap. Hujan pukulan dari ketiga tokoh itu telah menimbulkan badai sedasyat gunung rubuh. Saat itu Xiao Leong dan Song Ling sudah lari sejauh belasan tombak. Ketika berpaling, Xiao Leong tak dapat melihat apa-apa karena lebatnya hujan ia terkejut dan berhenti. Dipandangnya. Dengan seksama, namun tetap tak tampak suhunya menyusul ia makin gelisah. Harap Nona melintasi hutan ini dulu aku hendak kembali membantu suhuku katanya. Aku pun hendak menolong mama sahut si darah. Dan pada saat Xiao Leong berputar tubuh Song Ling pun mengikuti juga. Tetapi pada saat kedua anak muda itu hendak ayun tubuh, tiba-tiba terdengar Kongsun Sinto membentak dengan ilmu menyusup suara, Leong Ji, lekas pergi ke puncak Gobi. Aku akan menyusul belakangan. Xiao Leong tertegun. Cepat ia menarik tangan si darah. Eh, mengapa engkau seru Song Ling? Xiao Leong menghela nafas dan menerangka bahwa suhunya tak memperbolahkan ia masuk ke dalam darah lagi. Jika kembali masuk, pun belum tentu dapat menolong mamahmu. Lebih baik kita turut perintah suhu mencari tenggoret emas ke puncak Gobi katanya pula. Song Ling meragu, katanya, sehari tak dapat menolong mamah, sehari hatiku tak tenteram. Ah, kalau mau pergi, cepat saja. Kedua anak muda itu segera gunakan ilmu meringankan tubuh. Melintasi hutan terus menuju ke timur. Hanya dalam waktu sepeminum teh saja, mereka sudah naen capai 5 sampai 6 li jauhnya. Bermula kedua anak muda itu masih dapat mendengar suara tertawa iblis penakluk dunia dan teriakan jeritan orang-orang yang bertempur. Tetapi makin lama suara itu makin jauh dan akhirnya lenyap di telan kelebatan hujan. Xiao Leong mengajak Song Ling berhenti dan meneduh di bawah sebatang pohon besar yang rindang daunnya. Rasanya tak perlu kita lari ke mati-matian begini. Iblis penakluk dunia tak mengejar kita. Kita tentukan arah dulu baru lanjutkan perjalanan lagi kata Xiao Leong. Aneh, mengapa iblis penakluk dunia dua kali sengaja lepaskan kita lolos, ini? Kata Song Ling. Xiao Leong pun heran tetapi ia tak dapat berkata apa-apa. Hanya diam-diam ia gelisah, memikirkan keselamatan suhunya, Liu Hoan Siansu, Lubuki dan Poh Cheng In. Betapapun bencinya terhadap Poh Cheng In tetapi karena hidup matinya harus bersama wanita itu, terpaksa ia harus memikirkan keselamatan wanita itu. Jika dalam keadaan terdesak padari itu sampai menutup mati Poh Cheng In, tentulah ia juga akan ikut binasa. Dan lagi tadi iblis penakluk dunia mengatakan bahwa iblis itu dengan ilmu menembus langit meneropong bumi dapat mendengar pembicaraannya dengan Kong Sun Sinto. Lalu mengapa iblis itu tak mau suruh anak buahnya merintangi? Adakah iblis itu tak begitu menganggap penting ataukah memang mempunyai lain rencana lagi? Melihat Xiao Leong diam saja, sengling berseru pula, iblis penakluk dunia sangat menginginkan ilmu Tian Kong Sin Kang yang engkau miliki. Tetapi mengapa dia tak mau menawanmu? Apakah dia tak khawatir engkau lolos? Bukankah amat berhaya sekali apabila engkau dapat meloloskan diri? Karena setelah mempelajari ilmu Tian Kong Sin Kang, engkau tentu akan mencarinya? Xiao Leong menghela nafas, iblis itu tentu sudah memperhitungkan bahwa tak mungkin dalam keadaan saat ini, aku akan melarikan diri untuk belajar ilmu Tian Kong Sin Kang itu. Tetapi mengapa dia tak mau menawanku? Memang benar-benar mengherankan sekali. Xiao Leong duga iblis penakluk dunia itu tentu sudah dapat menduga bahwa dialah yang menyamar sebagai pendekar laknat. Dugaan itu makin diperkuat ketika di dalam biara rusak iblis penakluk dunia memanggilnya dengan sebutan pendekar laknat tua. Xiao Leong masih melanjutkan renungannya sewaktu dalam barisan pohon bunga bertempur lawan Lem Hei Sin Ni dan Jong Leng Ojin, ia telah menderita luka. Begitu pula ketika randa busan dapat ditawan iblis penakluk dunia. Xiao Leong ingat, paling tidak dua kali sebenarnya ia sudah jatuh ke tangan iblis penakluk dunia. Tetapi mengapa iblis itu sengaja membiarkan dirinya lolos? Sudah pasti iblis penakluk dunia itu tahu bahwa dialah Xiao Leong yang menemukan kitab pusaka Tian Kong Sin Kang dan menghancurkan kitab itu. Jika iblis penakluk dunia hendak memburu ilmu itu, seharusnya menangkap dan memaksanya supaya mengajarkan ilmu itu. Sejak siasat iblis penakluk dunia menggunakan simulut besi Ong Tiat Go gagal, Xiao Leong memang lebih waspada. Tetapi terhadap gerak-gerik iblis itu yang membiarkan dirinya lolos begitu saja, benar-benar Xiao Leong tak mengerti. Karena makin memikir makin gelisah, akhirnya Xiao Leong menghela nafas, ujarnya, setelah tiba di Gobi, lebih dulu akan kuturunkan ilmu Tian Kong Sin Kang itu kepadamu. Apabila iblis penakluk dunia telah berhasil menguasai Dania. Persilatan, sebaiknya Nona mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk meyakinkan Tian Kong Sin Kang. Setelah berhasil barulah Nona berusaha untuk mencari balas. Sudahlah, jangan banyak omong. Aku sudah mempunyai rencana sendiri dan takkan menerima ilmu Tian Kong Sin Kang itu sahut si darah, jangan pindahkan beban berat itu. Kepadaku. Sama sekali aku tak bermaksud hendak mengalihkan tanggung jawab kepadamu. Tak peduli engkau bilang apa saja, toh percuma. Lebih baik engkau tentukan arah yang harus kita tempuh sekarang ini tukas Song Ling. Xiao Liong menghela nafas, apakah Nona sungguh-sungguh tak mau meluluskan? Rupanya Song Ling tak sabar lagi. Tidak. Tidak. Huh, tak malu engkau sebagai anak lelaki, mengapa merengek-rengek begini macam? Tiba-tiba darah itu loncat menerjang hujan. Tidak. Tidak.